Selamat sore semuanya Sudah makan? Pantas semangat ya Oke senang sekali saya hari ini Kak Ruh Bisa menemani anda semua Saya yakin ibu-ibu yang nonton hari ini sudah beres Semuanya urusan pekerjaan rumah tangganya dong Bisa sedang istirahat Bersama anak yang sudah pulang sekolah Saat kita menyaksikan acara spektakuler ini Yaitu Rupi Nosi Seperti biasanya Saya ada tamu yang hari ini akan membahas Mengenai tema-tema ya Tentang kemanusiaan Hal-hal yang humanis yang mereka alami Dari beberapa publik figur berikut ini Tapi sebelumnya saya mau komentari dulu Status sosial para selebriti Yang pertama Adalah dari twitternya Dewi Persik Yang lagi-lagi Dewi Persik berseteru Dengan akun Ad Sion Putra Ini masih menjadi pertanyaan ya Sion Putra itu sapose si Dewi Ya kan? Bener ya? Follow gak? Tuh kan sering berantem nih Kemarin berantem lagi Nih Ini sama siapa? Tuh kan taknya ke Sion Putra Mau saya berantem kayak Tik-tik-tik-tik-tik Kenapa cuma tinggal jinnya doang? Tik-tik-tik-tik Yah! Itulah kami manusia biasa yang apa adanya Gak munafik dan suka palsu Terus saya ngomong Blah-blah-blah Karena fitnah dari para blah-blah-blah Tentang kekasih saya Oh gitu Jadi Dewi Persik ini kan memang orangnya kan terkenal sangat Apa ya? Kalau berbicara tuh apa adanya Dia marah gara-gara ada yang memfitnah pacarnya Siapa pacar Dewi Persik? Itu yang menjadi pertanyaan saya Kemudian setelah dia marah-marah kepada orang yang berkomentar jelek terhadap si Sion Putra ini Gantian abis itu dia berantem lagi mas Sion Putra kalau gak salah Jadi sebenernya ada apa sih Dewi Persik? Karena hari ini terus kemudian udah maaf-maafan ya Ini ada lagi nih Heee Maafin ya Udah marahnya Ya 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 Gitu Karena memang fitnahnya didiemin Makin-makin kurang ajar Jadi kami begini Begitu Ya Begitulah intinya Tetapi tetap ya Yang saya harus garis bawahi adalah Dewi Persik Tolong beritahu kami Siapa itu Sion Putra? Iya Penasaran gak pengen tau? Penasaran loh Sion Putra doang Kadang-kadang mesra Kadang-kadang berantem Ntar mesra lagi Ntar berantem lagi Gitu Berantemnya settingan Kalau akunnya? Akunnya? Halo Nah itu Karena kemarin juga Sempat terbesik kabar Gitu ya Ada menang Jangan-jangan akun Sion Putra Itu sebenernya Dewi Persik juga Katanya begitu Nanti kita tanya Sebenernya siapa sih Pacarnya Dewi Persik Sekarang kita pengen tau kan Ikut bahagia juga Kalau Dewi Persik udah punya pacar Begitukan Atau mau balikan Nama Bang Ipul Eh Yang jadi istri Dewi Persik lagi Masa Bang Ipul Nah itu tadi dari Dewi Persik Sekarang siapa lagi Oh Julia Peres ya Julia Peres aja deh Dewi Persik berantem di Twitter Juppe juga marah-marah Kemarin di Twitter Tapi bukan marah-marah Mbak Dewi Persik Nih ada artikelnya Marah besar Julia Peres ancam polisikan Pacar Muklis Ternyata Jadi begini Begini ceritanya Saudara-saudara Ini masih dalam kasus Juppe dan Mumu Alias Muklis Ada seseorang yang namanya Siapa gitu ya Dia memposting foto Di Instagramnya Fotonya itu adalah Foto Juppe dan Muklis Tapi mukanya Juppe Ditutup pake stiker Tuh emoticon Emoticon sedih Terus captionnya Bunyinya adalah Apa sih Kayaknya lebih cakep Begini deh mukanya Eh mukanya Bukan muka Mumu Tapi muka pemain bola Eh Oh gitu Oh sorry Bukan mukanya Mumu Tapi mukanya Toti Jadi si cewek ini Memposting Merigram foto Juppe dan Toti Tapi Juppe mukanya ditutup Begitu ya Terus Padahal sebenarnya Fotonya si anak ini Nggak di tag ke Juppe Cuman ada yang ngadu ke Juppe Ke Juppe Ke Juppe Lihat Desi Itu posting foto Gitu Kurang lebih gitu ya Kalian ya Kalian ya Pokoknya bukan saya yang ngadu Walaupun saya provokator Saya nggak suka ngadu Nggak begini Lihatlah Juppe Terus nanya Kamu ada apa Mas saya Kenapa muka saya ditutup Begitu Kamu mantan pacarnya Muklis ya Gitu Apa kamu masih Mau bergabung bersama Cybercrime Kok bergabung sama Cybercrime sih Maksudnya Siapa yang mau bergabung Sama Cybercrime Itu jadi apa Jadi penyidik Maksudnya Pokoknya begitulah Diberantem jadi Juppe Mengancam Marah besar Dia karena wajahnya Ditutup Padahal dia kan lagi Cakep-cakepnya Bahagia banget Foto sama Toti Bikin iri Semua orang yang nge-fans Sama Toti Begitu ya Oke Itu dari Juppe Foto ke 3 Dari Jedar Jedar juga lagi Kalau Jedarnya juga lagi Emosi juga nih Gara-gara apa ya Tiba-tiba aja nih Suatu hari Dia marah Karena dia Cerita di Twitternya Dia cerita bahwa Dia tidak terima Diberi uang tutup mulut 5 miliar rupiah Untuk tidak bicara apa-apa Mengenai dia dan Ludwig Jadi ada beberapa captionan Dibilang Aku tidak akan pernah bisa Kamu beli Oleh uangmu Berapapun itu Ya kan kemarin Karena Jedar ini Sudah menang di PT UN Masih ada satu Pengadilan lagi Yang masih belum Keluar putusannya Jadi kalau menurut Yang kita baca nih Interpretasinya adalah Pihak Ludwig Menawarkan uang 5 miliar Supaya mungkin Kasus ini tidak Di blow up lagi Begitu Tapi kabarnya gini Kabarnya kemarin Su Baby L sakit panas Terus ada Followers yang Menyarankan Supaya diselimutin aja Pake jaket papanya Gitu Terus Sama-sama Jedar Diselimutin sama Jaketnya Ludwig Eh sembuh katanya Gitu Udah seneng dong Aduh seneng ya anaknya Kangen sama papanya Kok papanya gak kangen sih Malah kasih 5 miliar Gitu ya Saya gak tau Mungkin kalau diselimutin Uang 5 miliar juga Gimana ya rasanya ya Genang banget Masih Oke Itu adalah Tiga status selebriti Yang kita bahas hari ini Nah sekarang Saatnya kita mendatangkan Bidang tamu Bidang tamu ini juga kemarin Kita bahas statusnya Yaitu Mengenai Seorang artis Yang suaminya Lagi diomongin Gara-gara Eh Suami kamu sekarang Jadi supir taksi Apakah Yang terjadi Apakah kamu bangkrut Gitu-gitu Kita klarifikasi Jadi gak cuman kita omongin Tapi kita datangin Langsung kita tanya-tanya Inilah Popi Bunga dan M. Fata Hai Hai Halo Apa kabar Apa kabar Silahkan duduk Silahkan duduk Nah buat pemirsa Barangkali supaya Agak sedikit ada rangkuman Kira-kira Kenapa mereka berdua Kita undang Dan apa yang akan Kita bicarakan hari ini Kita lihat dulu tayangan yang berikut Kabar menarik datang dari artis cantik Popi Bunga Pasalnya Sang suami Muhammad Fattah Rifat Yang sebelumnya diketahui Berprofesi sebagai pengacara dan entrepreneur Kini memutuskan untuk mengisi waktu luangnya Dengan bekerja sampingan menjadi supir taksi online Di buruh pertanyaan media Popi pun memposting penjelasannya di media sosial Ia heran dengan banyaknya pertanyaan Karena menurutnya Sang suami tidak melakukan perbuatan tercelah Seperti korupsi Dalam kurun waktu hampir satu minggu Rifat mengaku dirinya sudah mengambil banyak keuntungan Dengan sambilannya itu Rifat pun telah mendaftarkan Tiga mobil pribadinya Untuk dijadikan taksi online Awalnya Rifat merupakan pelanggan Jasa taksi online tersebut Sampai pada akhirnya Ia mendapati seorang supir taksi online itu Adalah seorang pengusaha Terinspirasi pada sosok yang ia temui Rifat pun mencoba menjadi seorang supir taksi Belakangan Beredar kabar bahwa Jasa taksi online ini masih ilegal Dan sempat terjadi pro dan kontra Pasalnya banyak pihak yang menyebut Kalau jasa taksi tersebut Belum bisa memberikan keamanan Untuk para penumpangnya Bagaimanakah popi dan sang suami Menanggapi hal tersebut Dan apakah Rifat akan menjadikan ini Sebagai lahan bisnis baru Mengingat jasa taksi online ini Bisa memberikan keuntungan Yang cukup menjanjikan Saksikan penuturan selengkapnya Hanya di Rupi dan Seng Oke Barangkan orang bingung ini jasa taksi online Maksudnya bagaimana kita kemana-mana Online gitu Jadi sebenarnya ini aplikasi Begitu ya Jadi kita menggunakan aplikasi Kalau ada ingin menggunakan jasa transportasi Karena saya juga punya tuh aplikasinya Ya kan Nah Dan itu salah satu kendaraan Mungkin yang bergabung Itu adalah Punyanya Siapa? Rifat Rifat Oke Seperti itulah Jadi Dia bisa membeli pribadi Atau mungkin ada beberapa mobil Memang dikaryakan Untuk kemudian Menggunakan jasa transportasi Kemarin saya juga pakai Aplikasi itu Oh gitu Asik ya Asik ya Ada diskon gak kalau saya naik Oke baik Supaya lebih seru Dan lebih jelas Dan gamblang Langsung saja kita dudukan Pasangan muda ini Di kursi saya Silahkan naik kepelaminan Kata suami ku apalagi ini Rifatnya bingung Apalagi ini Coba kita lihat ini Bagaimana rasanya Kalau naik kursi ini Saya kan udah beran naik taksi Ya itu Sekarang kamu duduk di kursi saya Silahkan Silahkan duduk loh ya Jangan lalu-lalu Itu bukan taksi loh kak Itu bukan taksi loh Apa sih sebutnya Transportasi online Oh transportasi Emang bedanya apa sama taksi Coba jelasin sayang Sebenarnya itu Lebih ke perusahaan Aplikasi Oh aplikasi Mereka yang mereka jual itu Aplikasinya sebenarnya Ya betul Nah perusahaan-perusahaan Yang memiliki kendaraan Termasuk perusahaan saya Bisa Bekerja sama Menjadi partner Oh kamu memang punya perusahaan Sewat-sewat kendaraan Betul Menjadi partner Nah dari situ mereka Mempertemukan pelanggan Dengan pemilik Rental Pemilik rental Jadi kamu Bisnis entrepreneur itu Salah satunya adalah Pemiliki rental mobil Jadi kalau saya mau titipin Mobil saya buat kamu rental Bisa ya Oh bisa dong Nanti ada pembagiannya kak Ada pembagiannya Boleh Berapa-berapa nih 50-50 Siapa tuh Tapi menguntungkan mana Sama investasi tanah Rumah dan apartemen Wah Itu juga kalau semuanya Bisa digabungin Itu Sangat beruntungkan Oke baiklah Kita akan bertanya dulu Secara Ya kebalik pertanyaannya Oke Rifat dan Poppy Bunga Sudah pernah nonton acara ini Sudah kak Apa sih yang nonton Sandy Rose Dia pasti belum Karena dia masih deg-degan Rifat dan Poppy Bunga Di kursi ini Saya harus Akan membacakan pertanyaan Secara gambar Pertanyaan-pertanyaan Yang saya utarakan Secara lugas Dan apa adanya Tolong jawab pertanyaan saya Dengan jujur Pedas ya Dan apa adanya Apakah fitnah Atau Fakta Fakta Popi Bunga Bawa dari semua Mantan-mantan Kamu Mandala Adalah mantan Yang paling tak bisa Kamu lupakan Rifat dan Pertanyaan tentang Kedaraan Eh ternyata Dik tanya Zong Mantan terindah Yang gak pernah Kau lupakan Sekarang ini Udah jadi suami saya Pinter Ya dong Pinter gak gue Kuitis ya Abis ini tambah dong Tapi kan dia Bukan mantan dong Walaupun jadi suami Tapi tetap jadi kekasih Macam pacar Oh pacar Sudah menjadi suami Ya kalau selain Yang gak jadi suami Siapa Yang masih teringat Ingat terngiang-ngiang Eh kamu gak masih berhubungan Dengan mantan-mantan kamu gak sih Enggak jadi pelanggan Transportasi kamu juga Nanti Nanti Kamu kadang-kadang Suka bawa sendiri mobil ya Oh iya sekali Tiba-tiba yang order Itu mantan pacarnya Kopi Bunga Gimana Kamu interogasi gak Ya gak lah Biasa aja Eh mantannya banyak kan kamu ya Mandala Banyak ya Siapa lagi siapa lagi Banyak apa gak Raffi amat ya Gak ada kak Aku tuh cuma Apa doang Dua aja Dua aja Mandala sama Udahlah Bagaimana suami gue Beda dong Kalau masih pacaran Enak Kalau udah suami kan Aduh Fintah atau fakta Kopi Bunga Bahwa kamu tidak mau ikut ke Amerika Karena dilarang oleh ibu Bunda Hmm gak sih gak bener Eh kak Kapain ke Amerika sih Sekolah Oh sekolah Kamu gak ikut? Beras dua Oh mau ngambil Jadi kamu bakalan ninggalin dia? Harusnya kemarin Cuman keburu hamil kan waktu itu Oh gitu Terus sekarang Sekarang berapa? Terus nunggu lahiran Berarti kamu ninggalin Anak dan istri Rencananya mau diajak Dan kalau sekarang udah boleh ikut? Sekarang Bukan emang gak pernah dilarang sama Mami sih sebenernya Oh karena hamil aja Karena hamil aja Jadi sekarang akan pergi ke sana Insya Allah nanti Selesai Jadi sekarang ini Tadinya rencananya begitu nikah kan Mau langsung berangkah Tapi ternyata hamil Gimana sih gak sabar ya Pak ya? Terangga sumur Terangga sumur Oh gitu Dikasih rezeki lebih dulu Begitu hamil Ternyata Nyari duit makin kencar kan? Iya Kepot kan? Tanggungannya semakin banyak gitu Ternyata makin ngerasa seru di sini Karena kalau mikir anak istri ke sana Biayanya jadi bengkak Bengkak Akhirnya Daftarlah di UGM Akhirnya Bulan Agustus ini Mulai mulai di UGM Oh jadi sejarah Amerika gak jadi Ke Jogja aja ya? Iya tapi Oh di Jakarta Oh di Jakarta Di Jakarta Tapi Begitu UGM beres Kalau semua bisnis sudah established Saya tetap akan ngambil S2 keluar Keluar S2 keluar Jadi UGM ini ngambil apa? S2 juga S2 juga Ngapain sih kuliah terus? Eh dong Kalau saya sebagai istri akan ngapain sih kuliah terus Kamu cari duit aja yang banyak lah Kalau aku justru malah ngedukung Kalau perlu dia jadi profesor Kebetulan Bapak Profesor Jadi targetnya sampai profesor Apapak kami Profesor Jadi targetnya nyamain lah Oh nyamain Oh kalau bisa melebihi Abis Profesor apaan ya? Nah itu dia Jadi karena gak ada lagi Jadi nyamain aja Oke Vita atau Fakta? Popi Bunga Oh saat kamu memutuskan untuk berhijab Suami kamu sempat meremehkan dan bilang Ah kamu gak bakalan seksi lagi dong Kalau abis Kalau bisa Itu fakta Itu fakta ya? Itu fakta ya? Gak cuman gangguin dia aja biar dia semangat Kalau emang dia niat kan tetep dipakai Oh gitu Gak sebenarnya kamu tuh memberi motivasi aja Sebenarnya memang beri motivasi atau sebenarnya dari hati kamu yang paling dalam sih? Ngaku aja deh Kalau dia pakai hijab kan saya lebih aman Lebih gak khawatir dong Kalau dia kebuka-buka orang pada ngeliatin rapat Kamu lebih aman Iya dong Tapi dia aman gak? Nah itu dia makannya Makannya sesuai pakai hijab kan Oh gitu Oh iya jadi nyuruh siapa sebenarnya kamu atau Enggak ada yang nyuruh ini Enggak ada yang nyuruh ini Enggak ada yang keinginan kamu sendiri Tapi gimana Kalau kamu melihat istri kamu udah sebelum berhijab dan sesuai sudah berhijab Kamu lebih serah kemana yang mana Ah sama aja malam-malam juga sama Sampai rumah dibuka juga Amin dibuka juga ya Tapi kamu sebagai suami kalau liat ya Lebih aman di luaran Iya lah Tidak ada lelaki yang godain Iya Benarkah begitu? Godainnya Assalamualaikum 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 Bu Haji Amin aja Padahal dia di Haji Biasanya kalau belum berhijab Enggak udah ini gimana? Hai cantik Hai manis Hai macan Macan ternak Apa sih? Malesin banget Mama cantik antar anak Iya kan? Oke Fitnah atau fakta? Bahwa kalian itu suka mengumbar kekayaan Dengan menyebutkan banyaknya harta yang kalian miliki Jawab Fitnah lah Fitnah Gak suka Ya kalau orang liat Kenapa enggak? Oh kalau orang liat Kalau orang liat kan kita gak ngomong Oh gitu Iya dong Gimana cara Ya maksudnya harta kayak apa Mobil misalnya gitu Ya gak tau ini dibicarain apa nih Tau lah harta apa sih Oh punya tiga Kayak bilang punya tiga mobil Didaftarin Di itu Aplikasi itu Gitu Emang mobilnya apa aja sih? Nah Kepo gue Nah itu dia nanti dibahas Dibilang Ya apa mobilnya apa? Soalnya kalau naik aplikasi itu Kadang-kadang mobilnya suka bagus gitu kan Kamu mobilnya apa? Ntar ada lah Itu ada kok Jadi Biar kita gak ngomong Jadi ngeliat aja Jadi Kita ditayangin aja disini Biar kita gak ngomong sayang Tapi Tapi tidak pernah Kamu tidak pernah mengumbar Tidak bermaksud untuk Untuk pamer gitu kan? Gak apa Bahas soal itu kan saya cerita dong Kondisinya seperti apa Oh iya Hanya bercerita bukan bermaksud untuk pamer Iya dong Fit atau fakta? Bahwa Kamu itu menjadi Atau Ya itulah menjadi Supir taksi Transportasi online itu Karena kesulitan ekonomi Suaranya Dia sampe jongkul loh Suaranya kenceng banget Gak bener ya Fitnah atau fakta? Fitnah lah Fitnah? Jadi kamu gak kesulitan ekonomi ya? Enggak lah Mau bukti bisa dibandingkan Oh bisa dibandingkan? Dibandingkan dengan siapa maksudnya? Sama yang mau dibandingkan Sama yang ngomong Oh dibandingkan sama yang ngomong Oh karena kamu bisnis Jadi cuman tiga mobil aja nih? Baru tiga mobil Oh baru tiga mobil Sebelumnya kamu gak pake Sebelumnya rental dari satu mobil Oh rental dari satu Udah berapa tahun sih kamu jalanin rental ini? Dari 2013 2013 Oh baru Kalau bisnis yang lain selain rental apa? Saya ada kos-kosan Kos-kosan ada Tapi utamanya saya kan Buka kantor pengacara Oh kantor pengacara Lebih lari semana? Kantor pengacara, kos-kosan sama ini Kalau kos-kosan Alhamdulillah semuanya penuh ya sayang? Kalau kos-kosan Berapa pintu? 60 pintu? Oh my god Oh my god Itu termasuk pintu kamar mandi Itu nampur 60 pintu? Oke keren lah Lumayan bisnisnya Lebih Lebih Memanggapakan peluang apapun lah Kalau pengacara kan Dapet satu perkara Selesainya tiga Nampur Laksi lama Kalau ini kan bulanan ya Kalau si mobil ini Harian malah ya Ya kalau mobil ini kan pada dasarnya kan Ada supir yang menjalani Kadang kalau saya lagi santai Ada sekalian searah saya Yaudah bareng ayo Gitu Pernah nggak popi Tiba-tiba yang nyetir popi gitu Karena kan kebetulan kita daftarinnya permuka Cipermuka Oh permuka Jadi nggak bisa tiba-tiba Supirnya dia harus daftarin loh Iya kalau ada supir baru Dia harus daftarin untuk keamanan Oh oke oke Saat yang mau daftar jadi supir? Bisa nyetir nggak? Bisa nyetir nggak? Nggak bisa ternyata Lanjut Pintah atau fakta? Kalau kamu itu mendaftarkan kendaraan kamu di aplikasi itu karena ingin uang bensin gratis Eh kan dia bilang gitu Kalau saya sejalan Kalau lagi sejalan Yaudah saya ambil penumpang Jadi padahal ngurangin uang jajan gue kan Mendingan dapat dari uang jajan orang lain Iya atau fakta? Ya logikly bener sih Logikly bener ya Logikly bener dong Iya kan? Kali beli bensin 500 ribu 500 ribu empat hari habis Kalau ini 500 ribu dapat dalam berapa hari? Sekali Ya sejam Sejam nggak? Nggak sejam Nggak sih Kalau sejam nggak dapat lah Seri sejam Sejam 2 jam Orang 3 mobil ya? Tapi ini kita lihat spot-spot YBC itu ada yang dikalikan 2 setengah Karena mereka di posisi-posisi tertentu enak ya Misalnya di SCBD, di Kuningan Itu mereka dikalikan Karena? Karena banyak permintaan Iya Karena banyak permintaan Jadi misalnya Terbatas Jalan Terus 100 ribu misalnya Dikalikan Kalau disitu tulis 3 setengah Dikali 3 setengah Jadi kan lumayan banget Jadi dapetnya besar sekali Mahal banget Kamu ya? Emang kita cewek apaan? Manggit taksi dikali 3 Iya Oh gitu ya Jadi bisa 500 ribu dalam sejam Tergantung spot-spot Tergantung Tergantung Oh gitu Kalau kamu kantornya dimana? Emang arah pulang kemana? Di deket permata hijau Joglo Di Joglo kantornya? Rumah di? Rumah di Meruya Tapi kan biasanya banyak ngambil yang rame Itu kalau habis meeting di PP misalnya Di Kuningan Oh gitu Itu rame Sekalian pulang Sewanya lumayan juga ini menarik juga nih Pintah atau fakta Bahwa ibu popi bunga tidak tahu Kalau kadang-kadang suaminya itu nyetir mobil dan ambil penumpang Kamu cuman yakin cuman ambil penumpang ya? Nggak ambil yang lain Itu dia sebenernya yang aku takutin sih Karena dia di awal cerita selalu Yang di belakang itu cewek-cewek cantik semua kan Itu kayak worry banget Kamu pernah digodain cewek-cewek di belakangnya jadi penumpang? Oh kena! Soalnya sering banget ditanya Pak, bapak yang supirnya atau yang punya mobil Dia selalu bilang yang punya mobil Jadi sih orang kan jadi tertarik kan Memang dasar suami gue aja Biasanya mereka nanya Itu Mas ini punya sendiri ya? Oh, 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 ngajak-ngajak pak bro Kalau pernah ngambil yang di Taman Lawang itu nggak berarti Beda ya, itu beda ya Itu bukan penumpang Kita akan bahas lebih dalam seperti apa Ini padahal juga menjadi inspirasi buat anda semua Ini ada suatu prospek bisnis juga Kayaknya menarik gitu ya Karena dibantu oleh aplikasi Setelah berikut ini Jangan kemana-mana Tetap di Rumpi No Secret Jangan kemana-mana